selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sejak kasus virus corona di Indonesia semakin bertambah pemerintah melakukan pembatasan mandiri untuk masing-masing pihak pemerintah mulai meminta kita untuk melakukan kegiatan belajar bekerja dan ibadah di rumah masing-masing untuk mengurangi resiko penyebaran virus corona sejak hal ini disampaikan ada beberapa istilah yang ramai dibicarakan masyarakat seperti social distancing, self isolation work from home, dan lockdown sebenarnya apa arti dari istilah-istilah itu ya yuk cari tau social distancing social distancing adalah membatasi diri kita sendiri dalam melakukan interaksi atau kontak langsung dengan orang lain atau orang banyak dalam suatu tempat hal ini dilakukan untuk mengurangi penularan virus corona dari satu orang ke orang lain self isolation istilah yang juga hampir sama dengan social distancing dan banyak dibicarakan adalah self isolation hal ini juga bertujuan untuk membatasi diri sendiri agar tidak kontak langsung dengan orang lain tapi self isolation biasa dilakukan sebagai langkah awal kepada orang yang dalam pengawasan jadi self isolation merupakan istilah yang dipakai untuk orang yang sudah kontak langsung dengan mereka yang sudah dinyatakan positif suatu virus seperti covid-19 WFH atau work from home work from home adalah bekerja dari rumah hal ini berlaku untuk orang-orang yang sudah bekerja mereka biasa bekerja di kantor tapi kini harus bekerja dari rumah dan melakukan pekerjaan secara daring atau online hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona baik di kantor maupun di transportasi umum yang digunakan oleh banyak orang kalau kita sekarang ini sedang menerapkan study from home atau belajar dari rumah guru-guru juga akan memberikan kita materi secara daring sehingga kita tetap bisa mengikuti pelajaran meski tidak berada di sekolah lockdown lockdown berarti mengunci hal ini dilakukan untuk mengunci seluruh akses masuk maupun keluar dari suatu daerah atau negara sama seperti tindakan yang lain lockdown bertujuan untuk menutup akses dari aktivitas masyarakat yang bisa saja menjadi cara penyebaran virus corona hal ini juga termasuk menutup kegiatan di sekolah tempat umum hingga kegiatan bekerja yang harus dilakukan di rumah masing-masing bukan hanya aktivitas jam malam di setiap daerah yang di lockdown juga ditentukan jadi masyarakat yang ingin keluar rumah diberi batas waktu tertentu negara yang melakukan tindakan ini pertama kali adalah Tiongkok lalu diikuti oleh Italia Malaysia dan beberapa negara lainnya lalu bagaimana dengan Indonesia hingga kini pemerintah Indonesia masih berusaha mengajak masyarakat untuk melakukan isolasi mandiri atau social distancing kita diminta untuk tetap di rumah dan menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup yang sehat tetap tenang dan jangan panik ya nah jadi kira-kira seperti itu tadi penjelasannya semoga dengan pengetahuan yang kita dapatkan hari ini tadi kita bisa berbuat terbaik yang bisa kita lakukan selama masa pandemi COVID-19 ini sehat selalu dan sampai jumpa selamat menikmati